Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk membantu meringankan beban warga yang terpapar COVID-19 di tengah tingginya kasus corona di kota Cilegon. Seperti di salah satu gerbang masuk kantor kelurahan Bendungan yang dipenuhi oleh puluhan paket makanan yang bergelantungan pada dinding Gapura tersebut. Tak hanya makanan ringan, ada juga buah-buahan, sayuran, ikan segar, hingga obat-obatan yang tersedia dipagar dengan panjang 10 meter persegi itu. Kebutuhan makanan ini merupakan sumbangan masyarakat setempat untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing agar bertahan dan bisa pulih dari virus corona. Puluhan paket kebutuhan makanan tersebut selain dari sumbangan warga, ada juga yang dipetik dari kebun kelurahan dekat kantor itu. Nantinya setiap ketua RT akan datang mengambil paket makanan yang digantung pada tembok isoman itu untuk disalurkan kembali kepada mereka yang tengah dilanda musibah COVID-19 secara cuma-cuma atau gratis. Yang ini istrinya juga terkena positif, tapi hasil dari istrinya. Artinya ini untuk membantu mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri pak? Betul sekali, sangat betul sekali. Dan ini ada tambahan untuk ulele. Terima kasih pak lorang, terima kasih lukasi. Tembok ini adalah memfasilitasi warga untuk menyumbangkan, mensodatokan sebagian rizkinya dalam rangka membantu warga atau saudara-saudara kita yang sedang isolasi bandiri. Diharapkan dengan adanya tembok isoman itu dapat memanti kepedulian warga lainnya agar bisa sama-sama bangkit dari pandemi COVID-19 di wilayah ini. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari kota Cilegon, Bantan.